Perayaan Kemerdekaan Pertandingan pada umumnya, arena, pemilihan cabangnya, dan pesertanya sangatlah unik. Apa saja pertandingan tak lazim itu? Inilah 7 pertandingan unik versi on the spot. Pertandingan unik pertama adalah gulat tahu susu di Tiongkok. Pertandingan ini diadakan di sebuah pemandian air panas di Sampola, King Wan, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Para peserta akan bergulat di dalam kolam yang berisi tahu dan susu. Pada pertandingan ini, para pegulat beraksi dalam kolam berukuran panjang 4,8 meter dan lebar 3,6 meter. Kolam tersebut berisi hampir 2 ton susu dan tahu. Bagaimana rasanya ya bergulat di dalam kolam susu dan tahu ini? Di Tiongkok dan Jepang, tahu sudah menjadi makanan yang umum dikonsumsi. Untuk itu, dalam rangka melestarikan makanan tradisional ini, pemerintah Tiongkok mendengarakan gulat tahu dan susu pada perayaan Tahun Baru Tiongkok. Pejabat setempat mengatakan, aksi ini juga dilakukan untuk menarik wisatawan ke daerah Guangdong. Anda tertarik untuk datang dan ikut ambil bagian dalam bulan tahu sesuai ini? Masyarakat Negeri Kangguru mengadakan Australia Day setiap tanggal 26 Januari. Ada banyak pertandingan yang dilombakan. Namun di kota Brisbane, ada sebuah pertandingan unik sekaligus menjijikan. Nama pertandingan tak lazim ini adalah Lomba Balap Kecoa. Lomba menjijikan ini diadakan di sebuah hotel mewah dan diikuti oleh ribuan warga Brisbane. Pertandingan ini dilakukan di sebuah trek lingkaran. Masing-masing kecoa jagoan para peserta akan dilepas dari keranjang di tengah trek balap. Kecoa yang berhasil tiba pertama di ujung trek adalah pemenangnya. Untuk mengikuti pertandingan ini, Anda cukup membawa kecoa andalan Anda saja dan membayar 5 dolar Australia atau sekitar 50 ribu rupiah untuk satu ekor kecoa. Pemenang Lomba akan menyandang-gelar Coop Coach Racing Ambassador atau Duta Balap Kecoa untuk pertandingan tahun depan. Selain itu, pemenang juga akan mendapatkan voucher selilai 2 juta rupiah yang bisa digunakan untuk menikmati fasilitas hotel. Anda tertarik mengikuti pertandingan unik ini? Pancu jempol kaki Pancu jempol kaki berupakan perlombaan unik di Inggris yang mulai populer sejak 1970-an. Meskipun berama Tall Wrestling Championship atau gulat ibu jari, perlombaan ini sebenarnya lebih mirip dengan adu panco yang biasa dilakukan dengan tangan. Gulat ibu jari kaki ini secara resmi diadakan di Weighton pada tahun 1970-an dan selanjutnya dilakukan di kawasan filar Bentley Bird, Ashburn, Derbyshire, Inggris. Cara memainkan gulat ibu jari ini cukup mudah. Pertandingan dimainkan oleh dua orang dengan meluruskan masing-masing kaki secara berhadapan. Selanjutnya, mereka akan merapatkan kelapa kakinya, lalu menjepit ibu jari kaki lawan untuk saling menjatuhkan ibu jari kaki masing-masing. Siapa yang mampu menjatuhkan ibu jari lawan ke bawah dan menahannya selama 3 detik, makai dialah yang keluar sebagai pemenangnya. Berbeda dengan adu panco biasa, gulat ibu jari kaki ini mungkin akan memberikan rasa sakit pada kaki masing-masing beserta. Sebuah pertandingan biasanya membutuhkan tenaga atau pikiran, namun lomba yang satu ini justru hanya perlu bermimpi dan berekspresi. Di sekitar 200 warga, termasuk anak-anak, datang ke pusat kota Chengdu-Tiong untuk saling adu permainan ekspresi wajah melamun. Siapa yang paling kuat melamun? Dialah pemenangnya. Mereka bebas memilih gaya melamun, boleh sambil duduk atau berbaring. Namun mereka dilarang bergerak atau tersenyum. Penilai ini adalah mimik wajah yang paling ekspresif dan tatapan mata kosong. Tak tanggung-tanggung, pemenangnya akan mendapat HGGC terbaru yang cukup mahal. Para peserta terlihat sudah mempersiapkan diri dengan berlatih terlebih dahulu. Mereka tahan untuk diam tak bergeming selama berjam-jam tanpa bergerak. Setelah lima jam melamun, panitia menetapkan seorang ibu rumah tangga yang berusia 24 tahun sebagai pemenangnya. Kita beralih ke benua Eropa. Sebuah lomba unik diadakan setiap tanggal 1 dan 7 Mei di kota Yevpatoria, Ukraina. Dalam perlombaan unik ini, setiap peserta harus bergaya semirip mungkin dengan patung. Para peserta dipersilakan untuk menyiapkan berbagai aksesoris dan gaya kosmetiknya agar penampilan mereka sempurna sebagai patung. Layaknya patung, para peserta juga tidak boleh bergerak sama sekali. Perlombaan ini tidak hanya menarik perhatian warga Ukraina saja, tetapi juga wisatawan mancanegara yang berkunjung ke sana. Beberapa dari mereka bahkan tertarik untuk menjadi peserta, sementara yang lainnya justru menggoda para peserta dengan berfoto bersama. Sebagai patung, para peserta tidak boleh bergerak sedikit pun jika ada yang berfoto dengan dia. Hahaha, ada-ada saja ya. Pangeran William dan Kat Middleton adalah pasangan paling fenomenal sejaga. Pergerakan hubungan mereka selalu mendapat sorotan, bahkan ketika mereka berencana menikah, ada pihak yang menenggarakan perlombaan mirip William dan Kate. Sedikiannya 20 orang berpakaian layaknya pengantin mengikuti lomba ini. Para peserta berasal dari berbagai negara di Eropa. Tidak hanya kemiripan fisik, segala hal detail juga masuk kategori penilaian juri, termasuk cara melambaikan tangan. Untuk peserta laki-laki, panitia juga menilai cara menyampaikan lamaran paling romantis kepada pasangannya. Sedangkan peserta perempuan diminta bagaimana cara melempar buket bunga kepada pengunjung. Lomba ini akhirnya dimenangkan oleh Ursula Rossi dari Milan, Italia, dan Simon Watkins dari London. Sebagai kota terdingin di Tiongkok, Hardin selalu mengadakan festival musim dingin setiap tahun. Temperatur di kota ini bisa mencapai minus 35 derajat Celcius. Lomba yang terkenal dalam festival ini adalah lomba renang di kolam es. Bisa dibayangkan dinginnya air di dalam kolam tersebut. Meskipun dingin yang menung seketulang, peminat pertandingan unik ini sangat banyak. Masyarakat Tiongkok percaya bahwa berenang di dalam air dingin dapat menghasilkan efek positif bagi kesehatan. Ratusan atau bahkan ribuan peserta mulai berenang di dalam kolam super dingin ini. Setelah lomba selesai, letak Harbin disulap menjadi kota es dengan ribuan pahatan es yang bentuknya berbeda-beda. Sebagian besar es diambil dari sungai Songhoa. Air yang jernih membuat pahatan es tampak bening dan cerah. Pemirsa tulang tujuh pertandingan unik versi on the spot. Ada pertandingan unik apa di tempat Anda? Terima kasih telah menonton!